Intro Sekelompok pencuri yang merasakan warga beraksi di wilayah hukum Marpolis Meral Akhirnya berhasil diungkapkan oleh jajaran Marpolis Meral Pengukapan hasil pencurian yang terjadi di wilayah hukum Marpolis Meral Dilansanakan pada minggu 6 Maret 2019 Kepulosek Meral yang dipimpin langsung oleh Wakapores Karimut Kampol Agung Gima Sunarya Yang terus didamping oleh Kepulosek Meral AKB Hadi Sipcito Dan Kanit Reskim Ibtul Fakri Mengungkapkan hasil tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut Terjadi di tiga tempat yang berbeda Yaitu di SMP Negeri 2 Meral Barat Desa Paki, Kecamatan Meral Para pelaku salim, mamat, serta rian berhasil menggasat satu set speaker aktif Dan dari pelaku berhasil diamantan satu buah obeng yang dipakai pelaku Satu unit Honda Supra Satu unit 8 genggam Total kerugian mencapai 4 juta rupiah Serta itu, tindakan pencurian juga terjadi di pelabuhan Pak Imam Meral Dengan barang bukti berupa 1 unit GPS Dengan kerugian mencapai 12 juta rupiah Serta tindakan pidana pencurian terjadi di Toko Fleskom Yang beralamat di Jalan Amak Yani RT-4 RWL-1 Siapasnya Meral Dimana korban mengalami kerugian mencapai 13 juta rupiah Seat konversi pers Oka Pores Karimun Kampol Agung Gimai Sunaria Menjelaskan bahwa dari keseluruhan kasus pendenggan pemberatan terjadi di tiga tempat yang berbeda Dimana pagi hari ini Kita akan merilis Inak pidana Yang berhasil diungkap oleh Posek Meral Jadi ada tiga TKP Yang pertama Itu kejadian Pada hari minggu Sekitar pukul 6 subuh 6 pagi 6 subuh Di SMP 2 Meral Barat Desa Pangke Diamankan Oleh pihak Posek Meral Dengan berhasil Mencinta barang bukti Berupa 2 speaker Serta 1 ampli TKP penangkapannya Di Di daerah Kampung Baru Meral Ya ada pun Pasal Ya ada pun pasal yang kita kenakan yalah pasal 363 ayat 1 Ancaman dengan pidana 7 tahun penjara Di mana terdapat 7 pelaku Salah satunya Anak masih di bawah umur Kini masih dilakukan divisi Dimana pengalihan penyelesaian perkara anak yang terlibat Kasih pencuri tersebut Dari proses pengadilan pidana Ke proses di luar pengadilan pidana Sementara itu Salah satu tersangka harian Mengakui seluruh perbuatannya Serta mengakui salah satu hasil pencurian yang digunakan untuk menghuni Kebutuhan hidupnya sehari-hari Ya Ya pak Kamu juga Berapa kali kamu baru main? Baru 5 kali ini ya pak Baru pertama kali di SMP 2 Di SMP 1, SMP 3, SMP 1 berapa kali? 9 pak Apa alasan itu yang Apa alasan kamu? Apa alasan kamu? Berjaman? Misalnya kemarin BPC ya pak Mungkin abis BPC ya Booy-boya Berapa lama kerja sudah? 2 tahun Tambungan kau abis? Sama 2 tahun itu Buat apaan itu? Kamu udah keluarga ya? Belum pak Terus buat apa? Hasil upaya kamu kerja selama 2 tahun Di PD ini? Yang bila diri Jadi Disa hutang pak Dari hutang sama Penggaji kamu berapa sebulan? 3 juta pak 3 juta? Hingga saat ini Keenam pelaku tindakan pencuri Dengan pemberatan yang terjadi Wilah hukum prosyik miral Masih menjalani pemeriksaan lebih intensif Dan para pelaku dikenakan Pasal 363 ayat 1 Keempat dan 5 Dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun Dari Tanjung Balai Karimun Ke Pulau Rio Ajis Molana melaporkan